Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus Hari ini adalah momen penuh rahmat dalam sejarah kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef yang telah berkarya di Keuskupan Larantuka Selain membuka karya pelayanan di Kiwangona Adunara, di Luang Paro Kimingar Kongregasi SJMJ juga menata Bukit Doa yang berada di wilayah Lembata Keuskupan Larantuka Karya besar kongregasi SJMJ ini didukung penuh oleh Keuskupan dan pemerintah Kabupaten Lembata Pada saat ini Bapak Uskup berkenaan hadir untuk memberkati kapel dan rumah biara Bukit Doa ini Mari kita bersyukur atas kemurahan kasih Allah dalam liturgi pagi ini Kita semua berdiri dan memadakan lagu pembuka Mari kita berdiri dan melayu Mari kita nyanyi dan melayu Mari kita nak diri yang masuklah Mari masuklah Baiklah Mari kita masuk kumar perang Mari kita nyanyi dan melayu Mari kita nyanyi dan melayu Mari kita nak diri Yang masuklah Mari masuklah Ya ada terang Ya lihatlah ada terang yang menerang di dalam kita Habillah, mari kita masukkan membuat kesan Mari kita nyanyi dan menari Mari kita nyanyi dan menari Mari kita nyanyi dan menari Kita bersama-sama bersyukur atas pemberkatan kapel dan rumah biara Suster CMJ Bukit Doa Watomitan Rembata Suka penelitensi Mohon keselamatan bagi jiwa Suster Jekalin Wilar SJMJ Dan Suster Min Westerlaken SJMJ Yang telah dipanggil Tuhan pada hari kemarin 27 Februari 2023 Di Manado dan juga di Belanda Kita berdoa semoga kedua Suster kita berbahagia Bersama para kurus di sorga Dalam nama Bapak dan Putera dan Roku Amin Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus Cinta kasih Allah dan persekutuan roh kudus Bersamamu Sedara-sedari Bersama para suster CMJ Seluruh umat yang hadir Rakan-rakan imam Sedara-sedari sekalian Juga dari utuh unsur Pemerintahan Kabupaten Nur Batak Yang hadir bersama Pada kesempatan syukur ini Mari Kita mempersiapkan hati kita Supaya kita boleh layak Dan pantas Merayakan ekaristi syukur Pada pagi hari ini Dengan memohon Rahmat yang berlimpah Berkat Tuhan berlimpah Turun ke atas kita sekalian Tugas ke atas Kongregasi para suster CMJ Yang hadir di tanah air Dan secara istimewa di Pulau Lembata Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita mengawalinya Mengadari kerapuhan Dosa-dosa dan kelemahan kita Mari kita akui bersama Saya mengaku Dosa-dosa dan kelemahan kita Pergi hari ini Dan jama Dosa-dosa dan kelimpah Dosa-dosa dan kelimpah Dosa-dosa dan kelimpah Dosa-dosa dan kelimpah Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara seberi terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan memohon berkat Tuhan atas kapel kudus ini oleh Yang Mulia Bapak Uskuh Langantuka. Mari kita mengikutinya dengan penuh hikmat. Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau lah asal sumber dari kehidupan kami. Engkau juga yang telah menciptakan air ini, makut ciptamu yang akan kami gunakan untuk kepentingan meneguhkan iman kami. Kami mohon semoga kau menyucikan air ciptamu ini, agar boleh menjadi air yang kudus, yang kami gunakan untuk memberkati kapelah rumah ini dan juga untuk kami sekaya. Bapak, putra dan roh kudus. Pertolongan kita pada nama Tuhan. Pertolongan kita pada nama Tuhan bersama-Mu, dan bersama-Mu, marilah berdoa. Allah Bapak, Allah Bapak yang Maha Kuasa, dengan pengantaran Santa Praban Maria dan semua orang kudus, kami mohon kepadamu. Semoga kapel yang kami bangun untuk melururkan namamu ini menjadi sumber rahmat dan kegembiraan. Semoga kaum beriman yang berziarah ke Bukit Doa, serta berdoa di dalam kapel ini, sehati dan sediwa menyembah engkau di dalam ibadat yang sejati, dan semakin berkembang di dalam cinta kasih. Tanamkanlah kiranya, turunkanlah kiranya berkatmu ke atas kapel ini, Bapak dan putra dan roh kudus. Amin. 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 Di alasnya Tetapkanlah alas rumahmu Di atas bekas sawaran siang dalam Dan ikanlah sobat Tuhanmu Dengan ikan siman yang takkan tenggelam Marilah berdoa Ya Allah, Engkau mengajar hati umat beriman dengan penerangan roh kudus Semoga dengan bibingan roh itu Kami memahami yang benar dan selalu menikmati penghiburannya Bersihkanlah hati kami dengan curahan roh kudus Agar kami dapat melangsungkan Perayaan pemberkatan ini dengan layak Dan dengan demikian berkatmu mendatangkan keselamatan bagi umatmu Semoga daya kekuatanmu Mendahului tindakan kami Dan bantuanmu menyertainya Agar segala doa dan pekerjaan kami Bermula padamu dan segala sesuatu yang telah kami mulai Diselesaikan di dalam engkau juga Demi Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami Yang hidup dan berkuasa bersama dengan dikau Dalam persebutuhan dengan roh kudus Allah Sepanjang segala masa Amin Pembacaan dari kitab Yesaya Beginilah firman Tuhan Seperti hujan dan salju Turun dari langit Dan tidak kembali ke sana Melainkan Mengairi bumi Membuatnya subur Dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Memberikan benih pada penabur Dan roti Kepada orang yang mau makan Demikianlah firman Tuhan Yang keluar dari mulutnya Ia tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia Tetapi akan melaksanakan Apa yang ku kehendaki Dan akan berhasil Dalam apa yang ku suruhkan kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Tuhan bersamamu Inilah Injil suci menurut Matius Dalam khutbah di Bukit Yesus berkata kepada murid-muridnya Dalam doamu janganlah kamu bertele-tele Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata Doa mereka dikabulkan Jadi janganlah kamu seperti mereka Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan Sebelum kamu minta padanya Karena itu berdoalah begini Bapak kami yang di surga Kuduskanlah namamu Kuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami atas kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat Amin Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Dan Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu Demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudari terkasih Lempata Sebuah pulau yang indah Dan memang hari ini indah Laut tenang Di depan kita Ada gunung Ileboleng Cukup cerah juga Memang dari sini kita tidak bisa lihat bahwa Ada gunung Ilelewotolok Yang memang terkadang dia berasap Tapi memberi warna indah juga Menarik juga Bahwa di pulau ini Ada beberapa bukit Dengan nama yang menarik Ada bukit kita Ada sebelah sana Ada bukit Indah Itu kampung Yang sedang dibangun Itu nama saya beri sendiri Perkampungan baru Yang kita Bangun relokasi Untuk Keluarga-keluarga yang terdampak Bencana alam Belum lama lalu Kita bangun di sebuah bukit Di sebelah lama borah Yang saya kasih nama Bukit Indah Mudah-mudahan Hidup keluarga disitu juga indah Ada juga bukit Dengan berdirinya rumah sakit Rumah sakit bukit Di Dekat Di atas Waikomo Tentu kita tidak harap Kita menjadi orang-orang yang sakit Tapi kita Kalau sakit Ada bukitnya Ada juga Bukit doa Yang saat ini kita berada Di bukit doa Yang disebut juga bukit doa Wattometer Saya harap kita tidak menjadi Wattometer Ini Wattobura semua Semua bukit-bukit Mungkin masih banyak Di pulau lembata ini Mesti kamu tahu Ada banyak bukit-bukit Baik itu bukit cinta Baik itu Bukit indah Bukit indah Semua itu akan menjadi indah Dan cinta menjadi lebih bersemangat Kalau ada bukit doa Betul memang Kalau ada bukit doa Semua akan sia-sia Tanpa doa Tanpa ada bukit doa Karena di bukit doa itu Tempat kita Boleh berjumpa dengan Tuhan Dengan alam ciptaan Dan tahun ini Kuskupan kita omong APP Ekologi Ini Peristiwa hari ini Juga indah Kita berkati sebuah kapela Di lereng Sebuah bukit Bukit doa Kita sedang berada di kapel yang bungil ini Di lereng bukit doa Dan juga bertepatan dengan tahun ekologi kuskupan kita Semua bukit-bukit Menarik Tapi Kita jangan lupa Bahwa bukit doa Itu Adalah tempat Hati kita diangkat Seperti bukit Dan bertemu dengan Tuhan Berdoa Saya harap Saya bukan mempromosikan pariwisata Tapi Realitas Kenyataan lembata indah Bukit-bukitnya indah Dan salah satu adalah bukit doa Dan Yesus Dalam Injil tadi Mengingatkan kita Kalau datang ke bukit doa Jangan bertele-tele Doamu jangan bertele-tele Jangan omong panjang lebar sana Sini kena Tuhan tahu Apa yang kamu minta Tuhan tahu Dan diajarkan kepada kita Doa yang sangat indah Sangat menarik Yang selalu kita doakan Tiap-tiap hari Adalah doa Bapak kami Dan di bukit ini Adalah bukit doa Kita datang bertemu dengan Tuhan Berdoa Tapi tidak bertele-tele Bukan berarti kita datang Lalu buru cepat-cepat Karena Tuhan Allah bilang Yesus bilang Jangan bertele-tele Jadi datang sikat-sikat saja Kunjung juga sikat-sikat Tidak maksud begitu Bolehlah kita nikmati bukit ini Bertemu dengan Tuhan Bertemu dengan alam yang indah Kita nikmati Kita boleh berlama-lama Untuk menikmati keindahan Tuhan Untuk itu Kita patut bersyukur Dan kepada para suster Saya berterima kasih Pada suster IMJ Hadir di bukit ini Memberi warna rohani Kepada bukit ini Sebab bukit ini menjadi bukit Di pulau lembata Dimana Keindahan Dan cinta Yang ada di bukit lain itu Menjadi lebih bermakna Tengah adanya bukit doa Alah Bapak Alah Putra Dan alah Roh Kudus Terus menerus mengalihkan Rahmat dan berkatnya Kepada kita sekalian Siapa saja Yang datang ke bukit doa ini Tuhan memberkati Amin Terus menerus mengalihkan Tuhan 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 Kami-kami bawakan kesembahan Sudiru dengan tanganmu Sudiru dengan makhluk Dan kami umatmu Mengiru Tuhan Bapak masuk kami Kami tunjukkan kesembahan Sudiru dengan makhluk Bawakan kami Sampai ganti diri kami Kepadamu Tuhan Bapak Sudah wilayah Bawakan kesembahan Sudiru dengan tanganmu Sudiru dengan makhluk Dan kami umatmu Segala sungka dan duka kami Kami serahkan kepadamu Seluruh hasil usaha kami Bagimu kami serahkan Kepadamu Tuhan Bapak masuk kami Bawakan kesembahan Sudiru dengan tanganmu Sudiru dengan makhluk Dan kami umatmu Kepadamu Tuhan Bapak masuk kami Kepadamu Tuhan Bapak masuk Sudiru dengan makhluk Sudi terimakku dan kami umatmu Berdoa lah saudara-saudari Supaya persembahanku dan persembahanmu Berkenan para Allah Bapak yang maha kuasa Alah Bapak kami sumber segala pembaharuan Karena persembahan ini Sudilah menyucikan dan memperbaharui kami Semoga kami mampu melaksanakan pendakmu dengan ikhlas Dengan kulus ikhlas Serta memperoleh hidup yang kekal Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan bersamamu Dan bersamamu Marilah mengalahkan hati kepada Tuhan Marilah bersyukur Kepada Tuhan Alhamdulillah Sungguh pantas dan benar Layat dan menyelamatkan Bahwa kami selalu dan dimanapun Bersyukur kepada Tuhan Bapak yang kudus Allah yang maha kuasa dan kekal Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Sebab engkau memperkenankan umatmu Menantikan misteri pasca setiap tahun Dalam sukacita Dengan budi yang dimurnikan Supaya deman lebih bersemangat Mereka mengambil bagian dalam ibadat suci dan karya kasih Dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen Yang membuat mereka lahir kembali Mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat Sebagai anak-anakmu Sebab itu Bersama para malaikat dan malaikat agung Bersama singkasana dan kekuasaan Serta bersama seluruh laskar surga Kami melakukan mada kemuliaan bagimu Dengan tak henti-hentinya bernyanyi Terima kasih Bersama para malaikat dan malaikat dan malaikat dan karya Bersama para malaikat dan malaikat dan malaikat dan karya Bersama para malaikat dan malaikat dan karya Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan Lalu memberikannya kepada murid-muridnya Saya berkata Terima kasih 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 Tuhan dengan Paus kami Franciscus Dan Paus untuk kami Franciscus Kepungkung serta Simu Arwan Iwan Ya Tuhan kami juga Mohon berkat-Mu untuk kami sekalian Juga untuk tempat Kudus ini Semoga seperti Musa di Gunung Horek Bertemu dengan Engkau Semoga tempat ini juga Membuat kami bertemu dengan Engkau Dan kembali turun dalam realitas Konkret yang kami Kami dan berkati Semua orang yang akan melayani Tempat ini teristimewa Dari komunikasi SJMJ Ingatlah juga Akan hambamu Romo Yaakobus Yang baru dipanggil Tuhan Tadi malam Perkenankanlah Ia yang menjadi satu Dengan putramu dalam kematian Juga menjadi serupa pula Dengan dia dalam kebangkitan Juga kami berdoa Keselamatan jiwa Suster Jacqueline Bilar SJMJ Dan Suster Min Berseter Lakin SJMJ juga yang baru dipanggil Tuhan kemarin Semoga Kasih dan setia Mungu yang abadi Memberikan kebangkitan abadi juga Bagi suster Berdoa ini juga untuk Doa mereka dan suka Untuk berkarya Komplekasi SJMJ Dimanapun mereka berada teristimewa Ingatlah juga Akan saudara-saudari kami Yang telah meninggal Dengan harapan Akan bangkit Juga akan Semua orang Yang telah berpulang Dalam kerahimanmu Dan terimalah mereka Dalam cahaya wajahmu Kami mohon Kasianilah kami semua Agar kami Yang telah terima Dalam kebahagiaan Abadi Bersama Santa Perawan Maria Benggala Santo Yosef Mankala Ida Para Rasul Dan semua orang Kudus Kepanjang masa Dan hidupnya Berkenan Padamu Semoga kami Punah Perkenankan Terus Serta Membujil Dan Dengan pengentaran Dia Bersama Dia Dan dalam Dia Bagi Mala Bapak Dan Kuasa Dalam Bersekutuan Dengan Doa Kudus Selah Hormat Dan Kepuliaan Sepanjang Segala Masa Amin Atas Petunjuk Penyelamat Kita Dan Menurut Ajaran Ilaki Maka Berani Laki Kita Berdoa Apakah Kami Yang Ada Di Surga Dimulih Akan Lahan Nama Amu Datang Lahan Kerajaan Amu Jadilah Kehendak Amu Di Atas Amu Amu Kepada kami Dan janganlah Masukkan kami Kedalam Pencobaan Tetapi Bebaskanlah kami Dari yang Jangan Tuhan kami mohon Bebaskanlah kami Dari segala yang jangan Sudahlah memberi damai Sepanjang hidup kami Supaya kami Yang telah dikuatkan oleh kelimpahan Belas kasihmu Selalu bebas dari dosa dan dijauhkan Dari segala gangguan Sambil mengantikan Harapan yang membahagiakan Dan kedatangan Penyelamat kami Yesus Kristus Separa Pengkaulah Raja Yang mulia Dan berkuasa Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda Kepada para rasulmu Damai ku ku tinggalkan bagimu Damai ku ku berikan kepadamu Janganlah memperhitungkan Janganlah memperhitungkan dosa kami Tapi perhatikanlah iman Geritamu Dan berilah kami damai dan kesatuan Sesuai dengan pendatmu Engkau yang hidup dan meraja Sepanjang segala masa Semoga namai Tuhan selalu bersamamu Dan berkata Dan berkata Dan berkata Kau yang mengaku dosa dunia Kasih kagian kami Kau yang mengaku dosa dunia Kasih kagian kami Kau yang mengaku dosa dunia Kasih kagian kami Kasih kagian kami Lihatlah anak domba Allah Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia Berbagilah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba Makanlah dan minumlah Tawaran yang dari ala Bapak kita Anak cinta kasihnya kepada kita Kau yang mengaku dosa dunia 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 Makanlah dan minumlah Tawaran yang karyalah Bapak kita Kau yang mengaku dosa dunia Kau yang mengaku dosa dunia Makanlah dan minumlah Makanlah dan minumlah Tawaran yang karyalah Bapak kita Tawaran yang mengaku dosa dunia Tawaran yang diundang ke perjamu 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 Bapak Ibu umat Allah yang terkasih Kita ikuti acara selanjutnya Penandatanganan prasasti Pemberkatan Kapil Bukit Doa Oleh yang mulia Bapak Uskoblaren Tuka Pertolongan kita pada nama Tuhan Yang menjadikan Bapak Uskoblaren Tuka Tuhan bersamamu Semoga saudara-saudari sekalian Selalu dilindungi Dibimbing dan diberkati Oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putera dan Rauh Kudus Amin Perayaan ekaristi syukur Sudah selesai Mari kita selalu tinggal Di dalam damai Tuhan Sambutan Pemimpin Kongregasi SJMJ Suster kami berikan kesempatan Selamat siang semua Selamat siang Yang kami muliakan Bapak Uskob Keuskoban Larang Tuka Monsinyur Francisco Skopongku Yang mulia Pejabat Bupati Lembaga Atau yang mewakili Bapak Asisten Tiga Bapak Watu Bapak Watu Putum Terima kasih Bapak Bapak Thomas beserta Ibu yang kami cintai Jajaran Pemerintah Kabupaten Lembata Para pastor yang hadir Para frater Suster dari berbagai kongregasi Kiranya tidak berlebihan Kalau panitia acara ini Mengambil tema Bersyukur Atas kemurahan Kasih Allah Saya kembali Mengutip Kitab Tawarih Yang mengatakan Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab Ia baik Bahwasannya Untuk selamanya Kasih setianya Tidak terasa Sudah hampir Empat tahun Para suster SJMC Berada di Pulau Lembata Meskipun Sudah puluhan tahun Gadis-gadis dari tanah ini Yang bergabung Dengan kami Sebagai suster YMY Dan mereka ini Sekarang tersebar Di berbagai daerah Di Indonesia Kami berterima kasih Diberi kepercayaan Untuk mengelola Bukit Doa ini Kami tahu Bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata Mau menunjukkan Adanya kekayaan Wisata Yang ada di sini Baik Wisata Budaya Maupun Religi Kami sangat mendukung Program Pemerintah Untuk Wisata Religi ini Besar harapan kami Untuk dapat Bersinergi Dengan Pemerintah Agar Wisata Religi Yang ada Di Bukit Doa ini Sungguh Menjadi Kenyataan Selain Selain gedung putih Ini Ada Kapela Cantik Dimana Setiap Orang yang Datang Dapat Berdoa Mendapatkan Kekuatan Rohani Dan Inspirasi Kapela 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 Dirancang Oleh Bapak Handi Gasali Dikerjakan Oleh Mas Santoso Dan Teman-temannya Dan Dibiayai Oleh Bapak Sohot Kairil Beserta Ibu Yang berkesempatan Hadir Pada siang Hari ini Juga Dari Para Donator Lain Seperti Blessing Community Dan Perorangan Dampang Telah Gampang Dampang Jalan Jalan Pada Kata Lama Diki Dari Sari Modelan Rodana Banyak Pedang Pan Hal Dari Modelan Rodana Banyak Pedang Pan Hal Hal Jalan Martin Ada Sayang Ada Kiar 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 Terima kasih telah menonton!